Siratnya sudah cukup ya Bapak-Ibu. Bisa seger lagi, kita bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran hari ini. Mbak Alisa, suara saya terdengar jelas atau enggak? Terdengar jelas, Pak. Makasih, Mbak. Baik, tadi kita sampai mana ya? Tadi terakhir Pak Wawan menyampaikan pengalamannya di Subang ya, Pak Wawan. Terkait dengan tol Cipali. Tol Cipalinya, kemudian kita ambil pelajaran banyak di situ. Bahwa untuk mendapatkan penerimaan PBB harus ada, kadang ada kompromi, kadang ada sesuatu. Tadi diselesaikan dengan, sudah mulai banding, mau karah banding, tapi diselesaikan oleh Pak Bupati. Alhamdulillah bisa selesai ya, Pak Wawan. Kalau boleh tahu, Pak Wawan, ketetapannya berubah atau seperti apa, Pak Wawan? Pak Wawan, sudah masuk belum ya, Pak Wawan? Mata sumber kita nih, Pak Wawan. Pak Ibu? Atau masih ini nih, masih persiapan nih Pak Wawan kayaknya? Pak Ibu? Oke, di sesi yang kedua ini, saya mohon maaf tadi di rundown acara, harusnya jam 11 istirahat ya. Jam 11 istirahat, kemudian, kemudian jam 12, saya nggak ngelah tadi. Langsung sampai jam 12 ternyata. Nanti kita mohon izin, Pak Ibu, memodifikasi waktu kita. Jadi nanti kita sepakati saja, setengah 2 ini mulai, kemudian nanti tes selesai jam 3 lebih 10 ya, sesuai jadwal. Kemudian nanti tidak usah ada break ya, jadi antara materi pertama dan kedua, nah kedua dan ketiga itu tidak usah dipisahkan, karena itu satu kesatuan. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Modifikasi ini. Setuju. Baik, sebentar, saya siapkan slide-nya dulu. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Terkait tadi, kita hari ini sudah belajar mengenai, mengingat kembali sebenarnya, refresh tentang mana yang objek PBB, mana yang bukan, kemudian mana yang masuk ke PBB P2, mana yang P5L atau pemerintah pusat, seperti itu. Dan bagaimana proses ya, proses yang harus dari pengenaan PBB ini. Mulai dari rencana kerja, sampai dengan, apa namanya, diselesaikan pembayaran tersebut. Hari ini kita, untuk yang sesi kedua, kita akan membahas spesifik ke proses yang tadi awal. Proses yang awal tadi adalah pendataan dan penilaian. Karena ini adalah proses yang menentukan, Bapak Ibu. Muaranya adalah dari sini. Segala sesuatunya. Tadi muncul angka M di tempatnya Pak Wawan tadi ya, Tol Cipali. Itu dari mana sih munculnya? Kemudian tadi ada kuburan. Kuburan seperti apa dan sebagainya. Dan tadi yang seperti saya sebutkan pada saat akhir sesi tadi, siang, ini sebagai solusi Bapak Ibu. Sebagai solusi untuk mengurangi. Kalau menghilangkan kayaknya agak mustahil ya. Mengurangi permasalahan yang terjadi, yang timbul akibat dari pengenaan PBB. Setelah saja masalah itu akan berkurang bila kita melakukannya dengan baik. Sesuai dengan rencana. Makanya penting nih, kita untuk merencanakan sesuatu, Bapak Ibu. Saya izin share screen untuk materi yang sekarang. Terlihat Bapak Ibu, terlihat Pak. Bapak Ibu, terlihat ya. Mohon maaf kayaknya laptop, apa namanya, internet saya agak kurang stabil nih. Jadi agak ngelag mungkin ya. Oke, tapi... Suaranya kayak, kadang mau delay. Ya Pak, suaranya kadang delay. Ya, Bapak Ibu. Saya enggak tahu nih kenapa nih. Sudah pakai Wi-Fi ya. Moga-moga nanti kalau udah mulai panas, bisa ini. Bisa apa, lancar lagi seperti tadi. Ijin menyampaikan Bapak Ibu, tadi ada beberapa peserta yang menanyakan kontak saya. Silahkan Bapak Ibu menghubungi saya di nomor yang ada di email juga boleh. Nanti segala diskusi insya Allah akan saya bahas. Nomor ini ada WA-nya juga Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk berdiskusi. dirasa apa yang saya sampaikan sekarang masih kurang nih. Diskusi di luar waktu di klat. Silahkan Bapak Ibu. Suara saya masih kurang lancar Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah lancar Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Emang butuh waktu. Ini kayak mesin diesel nih kayaknya nih. Laptop saya nih. Kalau udah mulai jalan baru kayaknya. Padahal sudah pemanasan ya Pak. Sudah tadi ya sebenernya. Sudah capek kayaknya Bu. Sehari-hari ini dipakai buat ngajar di Sun. Jadi saya ngajar di Sun. Online terus ya. Ini waktu. Sekarang ini lagi ujian nih. Masa saya ya. Jadi ada waktu untuk sharing ke selain. Bapak Ibu, kita langsung ke materi yang kedua. Di situ ada pendataan, ada penilaian. Saya ingin gabungkan jadi satu aja. Karena ini prosesnya itu, prosesnya adalah satu kesatuan. Ada siklus lagi nih Bapak Ibu. Tadi siklus PBB. Siklus PBB itu ada kegiatan pendataan dan penilaian. Mbak, kita lihat satu persatu. Kita lihat. Ada namanya pekerjaan persiapan. Ada pekerjaan lapangan. Ada pekerjaan kantor. Wah ini gimana nih? Jadi tadi Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan. Tapi begitu dikerjakan atau ditampilkan dalam... Sangat kompleks sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau kita gambarkan dalam bagian sini. Jadi tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Pendataan penilaian ini adalah tujuannya untuk pembentukan. Jadi yang tadinya tidak ada, jadi ada. Data-data itu perlu dikumpulkan. Yang tadinya... Saya kawal nama agak lupa nih. Bapak, tadi yang banyak kawasan berubah jadi rumahan. Itu pembentukan atau pemutahiran. Kita bisa lihat itu. Bila awalnya belum ada NOP-nya, belum ada NOP-nya. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya kelempar keluar nih. Apakah sudah jelas? Bapak Andisa? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Tes, tes. Apakah sudah ada suara saya, Bapak Ibu? Sudah, Bapak Ibu. Sudah, ya? Saya coba matikan video saya dulu Bapak-Ibu ya Mohon izin Nanti kalau sudah stabil Saya akan nyalakan lagi Mohon maaf sekali Jadi saya cerita terkait dengan Bagaimana kita membentuk atau tahirkan Jadi contoh kasus misalnya pada saat ada Lahan dari lahan tadinya lahan mati gitu ya Tidak diapapain Kemudian dijadikan Kampeling siap bangun untuk perumahan Misalnya seperti itu Bisa ada dua kemungkinan Memang itu belum ada Nopnya gitu ya Belum ada nopnya Belum jadi objek pajak di kita Atau bisa jadi sudah Kalau sudah berarti apa Kita tinggal mengupdate saja Atau dibilang pemutahiran data Atau kalau belum Ya memang harus di Harus di Bentuk Harus dibikin dari awal Nah prosesnya adalah Prosesnya adalah kita Lihat dari tiga aspek ya Bapak-Ibu Dari persiapan dulu Sebelum kita mau ke lapangan Terus siap tempur dulu nih Butuh amunisi apa saja Sarana-pelah sarana Kemudian koordinasi penyuluhan Penyusunan DPKB Bikin peta konsep Konsep peta desa Dan Pembuatan konsep Peta C&T ini semuanya Ada di tahap persiapan Sebelum kita Terjun ke lapangan Sebelum itu Sebelum itu pasti Kita butuh siapa saja sih Yang melaksanakan ini Jadi ada Rencana Siapa yang melaksanakan Berapa lama waktunya Kemudian ya Seperti itu Dan yang paling penting adalah Menyusun Organisasi pelaksana Jadi Perlu ditunjuk nih Bapak-Ibu Siapa yang Menghendal daerah A Kecamatan A misalnya Atau kecamatan B Kemudian disitu juga ada Hierarki kadang Siapa ketua timnya Seperti itu ya Ketua timnya Kemudian Apa namanya Staffnya siapa saja Untuk Kegiatan ini Data Saya tadi cerita Di awal Pada saat Saya masih mahasiswa Saya bikin peta Itu Saya berarti ada di Masuk ke lahap Yang Apa Persiapan sebenarnya Membuatan Peta Desa Seperti itu Jadi desa Babakan ya Ketabu Reni Saya malah lupa Desanya Ambay ya Seperti itu Dan yang Penting juga sebenarnya Penelitian pendahuluan Jadi bagaimana Pak Cipto Itu Memetakan Evaluasi Evaluasi Bahwa Ternyata Kondisinya SPP itu Numpuk di Kecamatan Seperti itu Misalnya Kalau numpuk Kita harus ngapain Itu juga ada di Penelitian pendahuluan Tadi Kita harus tahu Kondisinya seperti apa Permasalahannya Kemudian Nanti Medanya seperti apa Maka Perlu ada Penelitian pendahuluan Dan yang Penting juga Yang mungkin Yang sekarang Kita sedang lakukan Bapak Ibu Adalah persiapan Secara Jadi SDM-nya Sudah ada Tinggal Membekali SDM Dengan Keahlian Khusus Bapak Ibu Sebelum Kelapangan Sudah harus Menguasai Bagaimana Dasar-dasar Pendataan Bagaimana Melakukan penilaian Seperti itu Jadi selain Kuantitas Juga kualitas Dari SDM-nya Harus kita Perhatikan Itu yang Kita persiapkan Bapak Ibu Tahap Persiapannya Seperti itu Oke Biar gak ngantuk Mungkin ada yang Mau sharing Bapak Ibu Untuk Pekerjaan Persiapan Yang Dilaksanakan Bapak Ibu Di lapangan Seperti apa Di kantornya Masing-masing Mohon sharingnya Apakah sudah Sesuai ini Atau mungkin ada Inovasi-inovasi Lagi Silahkan Silahkan Pak Tadi siapa nih Pak Alpian Atau Siapa tadi Suaranya Pak Dedy Silahkan Pak Dedy Suaranya belum Kedengeran Pak Belum terdengar di saya Maaf Bapak Ya bisa denger Pak Bisa Pak Kami kan kemarin tuh Pernah melakukan Pemutairan data TDD Pak Karena seringnya Berapa tahun Belakang kan SDPT tuh sering gak Sampai tuh Pak Terus juga ada Perubahan Dari tanah Dari ada bangunan Sudah gak ada lagi Bangunan Pak Jelas Pak Oke jelas Pak Silahkan Pak Ya terus Kemarin tuh Kami lakukan Putairan Kami ambil data Kelapangan Pak Sesuai dengan yang Hasil di lapangan Terus Nilai NGUP nya itu Sama teman-teman Kemarin kami Update Pak Dengan nilai baru Karena sudah Tidak sesuai Apakah itu sudah Benar Pak Sesuai Regulasi kita Atau masih ada Regulasi yang lain Yang mengenai Untuk Pemutairan ini Oke makasih Pak Didi Itu kegiatannya Dilakukan di bulan apa Pak Mohon maaf Di Di ini Pak Di akhir-akhir tahun Kemarin Pak Akhir tahun ya Jadi Ini disini Saya Di slide saya November-Desember Ya Pak ya Iya Pak Seperti itu ya Jadi ada Sudah persiapan dulu Mau ke Mau 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 Tahiran nih Seperti itu Jadi Kalau menurut saya Sudah Sudah Bagus Pak Dalam artian apa Teman-teman DIPMDA Melakukan Pendataan Seperti itu ya Atau Melihat ke lokasi Karena apa Ya tadi Kadang itu Tadinya ada bangunan Sekarang gak ada Makanya Lebih banyak lagi itu Biasanya Yang tadinya gak ada Jadi ada Ya Pak ya Kadang tuh Tadinya tanah kosong Sekarang jadi rukun Seperti itu Tadinya tingkat 1 Jadi tingkat 5 Jadi banyak Ini memang Harus disesuaikan Bapak Dan nanti Semua itu Penyesuaian NGO Bapak Yang penting Sesuai dengan Kaidah penilaian Jadi karena Penilaian nanti Ada teknik-tekniknya Bapak Jadi kalau selama itu Didasarkan dengan Metode penilaian Yang Benar Maka Hasilnya juga diharapkan Bisa dipertanggungjawabkan Seperti itu Pak Deddy Terima kasih Pak Sharingnya Pak Dari Kabupaten mana Pak Mohon maaf Dari Dari kota Prabu Muli Pak Prabu Muli Iya Pak Oke ya Pak Terima kasih Pak Sharingnya Pak Iya Pak Jadi Sudah Kelapangan ya Taimnya udah Sama nih Bapak Ibu Tahapan-tahapannya Jadi sebelum ada Sebelum Tahun yang bersama Tanah Teming 1 Teming 1 Jalan nih Persiapannya Oke Baik Bapak Ibu Ada lagi yang mau Ber Urun rembuk nih Bapak Ibu Terkait ini Ijin Bapak Silahkan Bu Silahkan Bu Terkait Pernyataan Tadi Bapak Bapak Arief Kalau Kaedah-kaedah Penilaian itu Apakah Akan dibahas Selanjutnya Pak Betul Bu Oh ya baik Betul Jadi hari ini Kita Mengkenalkan saja Besok nih Pak Nurbi Pak Nurbi itu Akan detail Penilaiannya Apa aja sih Nanti bisa pakai Metode Data pasar Bisa pakai Apa namanya Biaya Bisa pakai Pendapatan Cara-caranya seperti apa Itu nanti akan dibahas Secara teknis Itu Bu Suharyati Jadi nanti Diharapkan setelah selesai Diklet ini Bapak Ibu Sudah Sudah pede nih Mau penilaian Seperti itu Diharapkan Baik Bapak Terima kasih Tapi dalam Rangka pekerjaan Persiapan Seandainya Ini Bapak Ya kita melakukan Penilaian terhadap Daerah baru Karena Kemarin Di tahun kemarin Kita sempat melakukan Penilaian terhadap Desa baru Bapak Yang kemarinnya Nopnya Sistep Bapak Oke Sistep masih lama ya Iya Sistep masih lama Kan Kita ada Pembaharuan Penilaian Set NT Jadi Nop yang Masih Sistep Kita hapuskan Dan kita dapatkan Menjadi Nop baru Biasanya kami Mengikut sertakan Tim Penilaian Dari DJP Bapak Untuk ikut serta Dalam Penilaian NJOP Seperti itu Kalau dibuleleng Iya Bu Tidak mengapa Bu Jadi Memang Kalau Sistep itu kan Sistem informasi Kalau gak salah Sebelum Sistemiop Iya betul Ada Sistemiop Yang Bapak Ibu Sekarang gunakan ya Itu Dari tahun Sekitar Sembilan Sembilan Sepuluan Sampai Dua ribuan Itu Masih pakai itu Sebelumnya Sistep Itu gak nyambung Memang Databasenya Jadi kalau Ada Dari Sistep Sistemiop Memang Itu Harus ada Migrasi Ada migrasi Ada Dan kalau Bapak Ibu Memang Merasa Belum pede Atau Merasa Tidak Yakin Maka silahkan Bapak Ibu Menghubungi Pihak-pihak Yang Menurut Bapak Ibu Kompeten Jadi misalnya Bisa Dengan KPP Kami Kami juga Kemarin Dari Pekanstan Tim Pekanstan Dimintai Dimintai Ikut serta Dalam Proses penilaian Bandara Di Kulon Progo Kemarin Kulon Progo Kan bandaranya baru Kayaknya kok Susah ya Nilai bandara Itu gimana Caranya Jadi kemarin Kita bikin tim Dari Pekanstan Untuk membantu Apa namanya Kau patent Kulon Progo Dalam hal ini Karena Memang Isunya sama Bu Isunya adalah SDM nya gak ada Seperti itu Dan Lalaupun ada Itu kurang Jadi Kita akan Kita juga Insya Allah siap ya Selain Ibu bisa ke DJP Ada DJKN Juga bisa Ada penilai-penilai Di situ Di Pekanstan Juga ada Divisi-divisi Di penilai Itu ada Kita coba Memberikan Pelayanan Kepada Bapak Ibu Seperti itu Ya Kalau Rencana Di Rencana di Buleleng Juga Pak Akan dibuatkan Bandara Dan Untuk tahap Awalnya Sekarang Karena dulunya Tidak pernah Kami terbitkan Yang namanya SPPT Karena mengingat Wilayah tersebut Adalah tanah negara Tetapi Karena kebijakan Dari Bapak Gubernur Kami Jadi Tanah tersebut Sudah dibebaskan Dan Disertifikatkan Atas nama warga Tapi Kedepannya Rencananya Akan dibuatkan Bandara Internasional Untuk penilaiannya Kami belum Melakukan Apa namanya Perhitungan Atau Belum Melakukan Langkah Kedepan Untuk melakukan Perhitungan Sesuai dengan Rencana Akan dibukanya Bandara Udara Jadi Dalam Tahap Awal Karena Sudah Disertifikatkan Berarti Kan Setidaknya Harus Dibuatkan Atau Diterbitkan SPPT Jadi Penilaiannya Itu Karena Masih Situasi PPKM Jadi Rencana Kami Adalah Akan Menggandeng DGP Karena Situasi PPKM Jadi Hal itu Belum Terlaksana Seperti itu Jadi Berkasnya Aja Masih Dikumpulkan Jadi Belum Melakukan Penilaian Nanti Kalau Besok Ada Sesi Untuk Melakukan Diberikan Kelas Bagaimana Cara Penilaian Terhadap Objek Tersebut Mungkin Besok Bisa Saya Sampaikan Oke Bu Sampaikan Saja Nanti Besok Tapi Kemarin Kalau Nggak Salah Kita Karena Ini Sifatnya Dasar Bu Mohon Maaf Dasar Itu Mengarahnya Ke Penilaian Masal Jadi Masal Itu Berarti Objek Objek Yang Umum Nanti Kita Bahas Objek Kita Ada Umum Ada Khusus Bandara Itu Termasuk Objek Khusus Jadi Tingkat Kesulitannya Lebih Tinggi Jadi Kita Akan Berikan Dasar Untuk Penilaian Secara Masal Tapi Ini Menurut Saya Udah Cukup Bagus Antisipasinya Bu Kemarin Kami Di Kulon Progo Itu Kondisinya Kondisinya Bandara Udah Jadi Tapi Tanahnya Masih Tanah Kosong Jadi Ini Udah Tiga Langkah Di depan Sebenernya Jadi Udah Tahu Bahwa Akan Ada Bandara Jadi Pada Saat Nanti Udah Berdiri Bangunan Itu Bisa Dinilai Seperti Ancang Ancang Saja Udah Mungkin Tahap Awalnya Kita Menilai Objek Yang Ada Objek PBB Terhadap Desa Tersebut Ya Bapak Karena Tahun Tahun Kemarin Itu Sama Sekali Tidak Dilakukan Penilaian Karena Tanah Negara Betul Jadi Nanti Ini Mungkin Di awal Penentuan NJOP Kondisi Kita kan Bicara kondisi Kita bayar PBB Tahun 2020 Misalnya SPPT Tahun 2020 Itu Kondisi Kapan Kondisinya Adalah 1 Januari 2020 Jadi Pada saat 1 Januari 2020 Dia sebagai Apa Oh Sebagai Tanah Tanah Negara Berarti Belum Begitu Tahun Depannya Sudah Dibagikan Keluarga Berarti Sudah Ada Pemberian Hak Sebenarnya Kondisinya Yang kita Nilai Adalah 1 Januari Tahun Berikutnya Kondisinya Sudah Milik Keluarga Maka Kita pajaki Dengan BBB Permasing-masing Pemegang Sertifikat Seperti itu Dengan Harganya Seperti apa Harganya Harganya Ketransaksi Nanti Dengan Penyesuaian Penyesuaian Kemudian Nanti Suatu saat Bandara Benar-benar Jadi Kita Hitung Kondisinya Per 1 Januari Tahun Yang bersangkutan Itu Kondisinya Apa Seperti itu Mungkin Tahap Awal Untuk Sekarang Karena Kondisinya Sudah Dibagi Warga Kita Lihat 1 Januari Misalnya 2022 Ya Bu Sudah Lewat Berarti Sudah Sudah Milik Warga Itu Kita Bisa Keluarkan SVPT Tapi Tentu Saja Sebelum Itu Dikeluarkan Biar Tidak Kaget Sampaikan Sosialisasi Kemudian Benefit Apa Yang Nanti Bapak Warga Akan Dapatkan Seperti itu Karena Pada saat Sudah ada PBB Akan Lebih Mudah Untuk Pengalihan Dari Tanah Warga Kepada Developer Yang Angka Sepura Jadi Untuk Tahap Awalnya Kami sudah Melakukan Sosialisasi Bapak Kita Bersama Sama Dengan BPN Jadi BPN Dalam Hal Penerbitan Sertifikat Dari BPKPD Dalam Hal Penetapan SPPT Nanti Jadi Kita Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Kepemilikan Subyek Objek Dan Penilaian Terhadap Lahan Yang Dikuasai Oleh Warga Di Sana Nanti Seperti Itu Harapannya Moga-moga Smooth Tidak ada Kejolak Apa-apa Sehingga Bisa Diaplikasikan Dengan Baik Baik Bapak Karena Sudah Bergandingan Antara BPN Dengan Pemda Dengan Cukup Bagus Seperti Itu Insya Allah Akan Terjadi Tidak Akan Ada Kejolak Di Masyarakat Karena Saling Menguntungkan Benar Bapak Tapi Khawatirnya Kita Karena Dari Pemda Belum Ada Apa namanya Tim Ahli Dalam Penilaian Makanya Kami Tidak Berani Mengeluarkan NGOP Tersebut Tanpa Menggandeng DJP Seperti itu Jadi Biar 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 Kami Ada Alasan Bukti Yang Kuat Bikin Berita Acara Atau Kajian Yang Pasti Itu Karena Bagaimanapun Setelah kami Menetapkan NGOP Biar Ada Bukti Kuat Atau Petanggungjawaban Kami Terhadap Masyarakat Untuk Menentukan Nilai NGOP Seperti Itu Bapak Oke Bu Kalau Untuk Tujuannya Penilaian Masal Ibu Sudah Tepat Masuk Ke Jadi Setelah Ini Kayaknya Udah Gak perlu Lagi Sama Menggandeng DJP Udah Pede Selah Hari Jumat Ya Ya Di Explore Explore Lagi Karena Saya Lihat Materi Materinya Untuk Objek Objek Yang Umum Seharusnya Sudah Tercover Dengan Baik Mudah Mudahan Ada Bintek Lebih Lanjut Bapak Ya Jangan Dasar Aja Ada Bu Ada Jadi Kemarin Jadi Bapak Ibu Sebenarnya Kami Dari PKN Stand Itu Ini kan Sifatnya Reguler Jadi Ada Diklat Diklat Yang Multipenda Kita Juga Ada Pelatihan Pelatihan Atau Bahkan Kerjasama Yang Spesifik Dalam Arti Kemarin Kita Dengan Kulon Progo Itu Benar-benar Kita Menurut Dari Awal Bagaimana Menilai Bandara Kita Bikinkan Modul Kita Bikinkan Pedoman Bahkan Sampai Ada Kalkulator Kalkulator Itu Berarti Apa Untuk Memudahkan Teman-teman Di lapangan Kalkulator Untuk Ngitung NJOP Bandara Seperti Itu Jadi Memang Ada Bu Kita Bisa Membuat Program-program Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Jadi Tidak Bareng-bareng Seperti Ini Tapi Bisa Spesifik Ke Pemda Tertentu Seperti Itu Bu Silahkan Nanti Bisa Dijajaki Dengan Kami Baik Baik Bapak Terima Kasih Informasinya Sama-sama Bu Oke Nadi Seru Juga Sudah Mulai Ada Pergerakan Sudah Ketahuan Sudah Ketahuan Bakal Jadi Bandara Jadi Kita Aware Terhadap Kondisi Perkembangan Ekonomi Kedepan Jadi Yang Penting Apa Kalau Kita Mau Mendataan Dan Penilian Kita Harus Punya Jadi Rasaratnya Secara Teknis DPKB Tadi Yang Bapak Ibu Masih Tahun 2000 Jadi DPKB Daftar Biaya Komponen Bangunan Harus Sudah Ada Sudah Ready Karena Nanti Buat Apa Nanti Untuk Menghitung Berapa NJOP Untuk Bangunannya Kemudian Peta Peta Desa Atau Kelurahan Itu Penting Karena Untuk Pemberian NOB Kayak Tanya Pemberian NOB Karena Kaedah Pemberian NOB Itu Harusnya Spiral Ya Bapak Ibu Spiral Itu Ada Kaedah Dan Itu Jadi Basic Bahwa Ada Batas Sungai Kelihatan Dan Sebagainya Kalau Sekarang Lebih Gampang Bapak Ibu Karena Ada Peta Digital Banyak Sekali Kemudian Peta ZNT Atau Zona Nilai Tanah Itu Menunjukkan Peta Dengan NIR Bapak Ibu Terbiasa Dengan Kata-kata NIR Apa Bapak Ibu NIR Itu apa Nilai Indikasi Rata-rata Jadi Daerah Itu Kira-kira Berapa NJOP Ini Sudah Harus Ada Sebelum Kelapangan Bapak Ibu Untuk Pak Bapak Mungkin Saya Bertanya Apakah Ada Perbedaan Antara ZNT Dengan NJOP Sebab Kalau Kita Perbandingannya Dengan BPN BPN Memakai Nilai ZNT Sedangkan BP KPD Di kami Pemerintah Kabupaten Bulan Memakai NJOP Tetapi Perbandingan Nilai ZNT Dengan NJOP Itu Jauh Lebih Tinggi ZNT Sedangkan Kita NJOP Mungkin Kita Lihat Berdasarkan Jual Beli Atau Harga Pasar Yang Sudah Ada Di Lapangan Jadi Kita Lihat Transaksi BP HTP Seperti Itu Untuk Menentukan Nilai NJOP Sedangkan ZNT Dari BPN Nilainya Sangat Tinggi Kalau Kita Memakai Nilai ZNT Otomatis Wajib Baca Akan Teriak Dia Ketika Transaksi BP HTP Apa Ada Perbedaan Itu Pak ZNT Dengan NJOP Baik Ini Mungkin Aplikasinya Bisa Berbeda Bisa Pahaman Saya Pada Saat Saya Sektor P2 Ada Di PBB ZNT Itu Adalah Nilai NJOP Tanah Per meter Yang Kita Sebut Dengan NIR Nilai Indikasi Rata-rata Jadi Peta Yang kita Lihat Peta ZNT Berarti Peta Persebaran Atau Berapa Bidang Ini NJOP Seperti itu Mungkin Bergeser Bergeser Bila Bapak Ibu Bicara Kepentingan Pemda Karena NJOP Dengan ZNT Sangat Jauh Kita Tahu Sendiri Bahwa Nilai Tanah Biasanya Saya Menemui Di rumah Saya Rumah 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 Saya Itu Per Meternya Di lingkungan Sini Sudah Kalau transaksi Itu 10 juta Per meter 10 juta Di NJOP Berapa NJOP Kalau Nggak salah Satu Atau Dua juta Per meter Sangat jauh Padahal Data Data Transaksi Semuanya Masuk Ke BPN Masuk Ke Pemda BPKAD BPN Membuat Semacam Database Untuk Mengumpulkan Tadi itu Harga Transaksi Sehingga Oh Daerah Sini Pasarannya Sekian Kalau Itu Bergeser Dianggap Sebagai Peta ZNT Berarti Jawabannya Adalah Peta ZNT Beda Dengan NJOP Karena NJOP Sebenarnya Adalah Hanya Untuk Kepentingan Pajak Saja Jadi Lebih Spesifik Untuk Kepentingan PBB Jadi NJOP Itu Adalah Nilai Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Untuk Tujuan PBB Sebenarnya Itu Tapi Memang Efeknya Karena Nggak Ada nilai Lain Selain NJOP Yang Resmi Dari Pemerintah Itu Dipakai Acuan Buat Macem-macem Termasuk Untuk Acuan BPATB Makanya BPATB Ada Istilah Mana yang Lebih tinggi Antara Harga Transaksi Dengan NJOP Seperti Jadi Jadi Kalau Saya Pernah Punya Cerita Teman Saya Benar-benar Dia Beli Di Harga Pasar Misalnya Waktu itu Kalau Nggak Salah Dia Beli Rumah Itu Harganya 800 Juta Di Daerah Serpong Kemudian NJOP Ternyata 900 Juta Baik KPP Maupun Pemda Itu Nggak ada yang Percaya Nggak mungkin Itu Kalau Pasaran Laku 1,2 Biasanya 1,2 1,3 Bahkan 1,5 Sebelum COVID Dia Benar-benar Dapat Harga Spesial Karena Butuh Uang Itu Sampai Dipanggil Oleh BPKD Dipanggil Oleh KPP Untuk Menjelaskan Hal Itu Karena Apa BPATB Ataupun PPH Terkait Pengalian Tanah Itu Acuannya Nyangkut-nyangkut NJOP Bapak Ibu Sebenarnya NJOP Itu Kalau Didudukan Di Kursinya Itu Hanya Untuk Kepentingan BBB Sebenarnya Itu Tapi Nanti Larinya Bisa Untuk Kalau Ada Gusuran Lihatnya NJOP Itu Yang Bikin Rame Kadang Satu Sisi Kita Pengen Apa Namanya Naikin Mendekati ZNT Tapi Kenyata Susah Karena Apa Tadi Berapa Kenaikannya Bila Disesuaikan Sesuai Real Seperti itu Kenyataannya Jadi Kalau Memang Tadi Seperti itu Penjelasannya ZNT Itu Berbeda Dengan NJOP Tapi Tapi Pada Pada Saat Saya Dulu Di PBB Pada Saat Di Kantar Pusat Itu ZNT Itu Diambil Dari NJOP Sekarang Sudah Bergeser Sekarang Baik Bapak Ibu Kita lanjut Ke Lapangan Jadi Tadi Bapak Ibu Sudah Punya DPKB Itu Nanti Buat Nilai Bangunan Punya Peta Desa Kelurahan Karena Nanti Kita Akan Membagi Ke Blok Dari Desa Itu Dibagi Blok Dibagi Nomor Urut Nanti Seperti itu Kemudian Disitu Kita Harus Punya Peta ZNT Zona Nilai Tanah Ini Harganya Berapa Atau NJOP Berapa Dan Kita Kelapangan Teruk Kalau Sudah Kelapangan Jadi Kita Mengumpulkan Data Subjek Ata Objek Bapak Ibu Kalau Kelapangan Bawanya Formulir Apa Biar Dapet Data Subjek Dan Objek SPOP Sama ELSPOP Betul Jadi Sudah Familiar Berarti Kita Senjata SPOP ELSPOP Seperti itu Dulu pada saat Saya di Bogor Masih mahasiswa Terkelalnya Mau Kemana Mau NgesPOP Sampai Kita Terngiang Kita Mau NgesPOP Jadi Datang Kelapangan Kita Bawa SPOP Warga Suruh Ngisi Seperti itu Ada yang Ditinggal Ada yang Kita Tungguin Ngisi Kita Langsung Ambil Balik Ditinggal Nanti Dikumpulkan Di PRT Kemudian Kekuluran Dan sebagainya Teknisnya Bisa Macem-macem Berbekal Dari Hal Tersebut Berbekal Dari Hal Tersebut Maka Formulir Tadi Dimasukkan Di Entry Data Kita Entry Entry Di Sismiop Kalau Masih pakai Sismiop Kemudian Nanti Kalau Pendataan Baru Berarti Harus Dikasih Nob Kemudian Kalau Kira-kira Enggak Bisa Terwakili Dengan SPOP LSPOP Kita Apakan Bapak Ibu Kayaknya Enggak Mungkin Kalau Pakai SPOP LSPOP Ada Objek Yang Ternyata Enggak Bisa Kayak Misalnya Dari Bandara Ada Bandara Surung Isi SPOP LSPOP Kira-kira Bisa Enggak Mewakili Atau Kalau Kita Wakili Ternyata Nilainya Relevan Enggak Seperti Itu Pernah Ada Pengalaman Seperti Itu Jadi Ada Objek Yang Kita Nilai Dengan DPKB Dengan ZNT Sebagainya Nilainya Kok Aneh Silahkan Bapak Ibu Pernah Ada Pengalaman Seperti Itu Silahkan Ijin Pak Arief Silahkan Bu Mungkin Dari Kami Pengalamannya Tentang penilaian hotel Kalau bandara Di Buleleng Belum Ada Jadi Ketika kita Menilai Kita Masukkan Komponen Yang ada Di lapangan Saja Luasan Terus Berdasarkan Sertifikat Yang ada Luasan Dan Jenis Bangunannya Luasan Bangunan Juga Jadi Penilaiannya Sementara Pak Kalau Seandainya Sudah Kita Entry Terus Menghasilkan Keluaran Ketetapan PBB Untuk Kedepannya Kita Tahun Depan Atau Tiga Tahun Lagi Kita Bisa Melakukan Penilaian Lagi Sembari Kita Meminta Pertimbangan Dari DGP Seperti Itu Pengalaman Kami Nilainya Ada yang Aneh Jadi Misalnya Ada hotel Kok Begitu Dimasukkan NGOP Jauh Banget Pernah Punya Pengalaman Seperti Tidak Bu Ya Pernah Pak Nilai Yang Dipakai Sebagai Perhitungan NGOP Itu nilai Yang Apa Adanya Dari Sistem Atau Pakai Kalau Penilaian Untuk Objek Tanahnya Bapak Biasanya Kita Melihat Dari Sona Atau Penyanding Nah Karena Ini Berupa Hotel Otomatis Karena Dikomersialkan Pak Eh Dikomersilkan Maaf Dikomersilkan Jadi Kita Apa Markup Atau Angkat Lagi Dua Atau Tiga Kelas Seperti Itu Apa Nanya Konsep Kerja Kita Nah Untuk Bangunan Jadi Tinggal Kita Input Berapa Komponen Apa Yang Ada Dalam Komponen Bangunan Tersebut Seperti Berapa AC Terus Tegangan Daya Listriknya Berapa Apakah Ada Kolam Jadi Ketika Kita Input Di Sistem Sistem Kita Kan Pakai Smart Gov Ini Bapak Jadi Sistem Otomatis Melakukan Pengkalkulasian Atau Perhitungan Terhadap Komponen Yang Kita Masukkan Nah Komponen Komponen Yang Kita Masukkan Itu Sudah Sesuai DBKB Sudah Sesuai Data Penunjang Itu Komponen Komponen Yang Kita Masukkan Itu Sudah Sesuai DBKB Dengan Aturan Yang Terbaru Jadi Kita Sudah Melakukan Survei Harga Pasar Juga Dari Beberapa Apa Namanya Toko Bangunan Seperti Itulah Pak Sebelum Kita Hasilnya Memuaskan Ya Bu Hasilnya Memuaskan Hasil Sistem Tersebut Ya Sementara Puas Pak Oke Saya ingin Menjelaskan Ini Bu Sebenarnya Jadi Kalau Kita Enggak Puas Mungkin Ada Di Daerah Lain Bapak Ibu Kita Menuhi Kita Punya Feeling Penilaian Sebenarnya Ada Feeling Bapak Ibu Udah Terasa Kayaknya Gak Mungkin Kalau Hotel Segede Ini Sebagus Ini Nihanya Kok Cuma 2M Misalnya Seperti Itu Wah Ini bisa Rebutan Yang beli Ada Kadang Kadang Ada Seperti Itu Dan Itu Hasil Dari Sistem Kita Bisa Lihat Oh Mungkin Karena Tadi DBKB Kurang Update Tadi Kan Tempatnya Bu Suharyati Udah Update Misalnya Obati Makan Lebih Terelepan ZNT Tapi Kalau Kita Update Semuanya Masih Nilainya Kurang Memuaskan Buat Penilai Maka Ada Mekanisme Penilai Individual Seperti Itu Tadi Yang Kita Bahas Awal Itu Penilaian Masal Jadi Kita Data Semuanya Kita Masukkan Ke 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 Itu Adalah Pekerjaan Masal Tapi Kalau Ternyata Ada Objek Tertentu Yang Tidak Cocok Dengan Penilaian Masal Ada Jalan Lain Penilaian Individu Seperti Itu Bapak Ibu Sehingga Nanti Hasilnya Seperti Apa Jadi Ada Dua Penilaian Masal Dan Pendilaian Individu Sini Sama Sini Akan Keluar NGOP Itu Dari Pekerjaan Di Lapangan Kemudian Setelah Dari Lapangan Kita Bawa Disini Ada Pembedalan SPOP Dan Sebagainya Ini Sangat Sangat Teknis Sampai Nanti Outputnya Adalah Cetak Masal Cetak Masal SPPT Ini Diharapkan Bisa Selesai Berarti Setahun Prosesnya Setahun Setahun Lebih Malah Jadi Kita Sudah Persiapan Dari Jauh-jauh Hari Misalnya Ini Untuk Kegiatan Penilaian Tahun 2021 Berarti Kita Sudah Mulai Jalan November 2020 Seperti Itu Dan Keputuhannya Buat Apa Nanti Buat Cetak Masal Untuk Tahun 2022 Seperti Itu Prosesnya Panjang Ada Diskusi Silahkan Bapak Ibu Terkait Ini Ada Siklus Apa Namanya Tadi Ada Siklus BBB Sekarang Ada Siklus Pendataan Penilaian Dan Tadi Amanat Dari Undang Undang Silahkan Di Tahiran Data Minimal Tiga Tahun Sekali Bapak Ibu Tapi Kalau Bagi Daerah Perkembangan Ekonominya Sangat Tinggi Boleh Satu Tahun Sekali Itu Memperhatikan Kekuatan Ini Karena Pendataan Membutuhkan Biaya Butuh Biaya Karena Harus Membayar Tadi SDM SDM Dalam Tim Kita Harus Memperhatikan Juga Bapak Ibu Tinggal Di Pilah-pilah Kira-kira Yang Urgen Yang Mana Yang Paling Cepat Perkembangannya Kita Dahulukan Jangan Sampai Kita Perlena Kemudian Tahu-tahu Sudah Apa Namanya Sudah Sangat Jauh Dari Harga Pasarnya Seperti itu Silahkan Kalau Ada Ijin Pak Kalau Boleh Nanya Silahkan Bapak Dari Mana Pak Febri Dari Lampung Pak Ya Dari Pesawaran Pak Mohon Maaf Pak Silahkan Bapak Pak Karena Kami Pernah Terima Karena Kebetulan Bapak Melang Penilaian Individu Terkait Dengan PGN Pak Pegas Negara Oke Karena Terkait Dengan Itu Kebetulan Memang Dapat Kelimpahan Dari Kapitel Pertama PGM Objek PGM Terkait Dengan Itu Kita Ada Salah Satu Objek PGN Yang Status Tanahnya Jalur Distribusi Bapak Nah Jadi Itu Tidak Tidak Dibetapkan Atau Tidak Bisa Dikenakan Menurut Dari PGM Kami Minta Penjelasan Distribusi Seperti Apa Karena Kalau Kami Tanyakan Menurut Dari PGM Itu Sewa Dan Setahu Saya Kan Manfaatan Mungkin Itu Pak Distribusinya Distribusi Dalam Bentuk Apa Ya Lahan Tanahnya Tanah Disitu Ada Pipa Pipa Gas Tapi Di Salah Satu Kabupaten Sebelah Kami Itu Kena Pipa Gas Negara Cuma Status Tanahnya Itu PGN Cuma Itu Bedanya Pak Maaf Tadi Agak Kurang Jelas Pak Di Sebelah Salah Satu Kabupaten Di Sebelah Kami Ya Di Salah Satu Kabupaten Di Sebelah Kami Ada Di Tetangga Kabupaten Kami Itu Ditetapkan PBB Cuma Perbedaannya Status Tanahnya Pak Oke Di Di Kabupaten Sebelah Status Tanahnya Kepemilikan PGN Tetapi Kalau Di Tempat Kami Hanya Jalur Distribusi Kalau Menurut Penjelasan Dari PGN Pak Oke Tidak Bisa Ditetapkan PBB D2 Kalau Tanahnya Yang Di Tempat Kabupaten Bapak Kalau Di Kabupaten Bapak Tanahnya Punya Siapa Kalau Menurut PGN Sewa Jalur Distribusi Makanya Jalur Distribusi Oke Sewanya Ada Ada Pihak Tertentu Atau Orang Pribadi Kalau Menurut Pihak PGN Itu Sewa Dengan Pihak PU Kementerian PU Oke Tapi Kami Sampai Sekarang Pun Minta Datanya Sewa Belum Dikasihkan Karena Menurut Dari Dari Kami Itu Potensi Sangat Besar Kalau Di PGN Betul Pak Sebenarnya Gini Pak Memang Kalau Sebenarnya Gini Memang Tadi Kita Kejar Yang Kalau Ada Objek Kita Kejar Yang Punya Dulu Kita Kejar Yang Punya Dulu Pak Lahan Punya Siapa Lahan Punya Siapa Kita Lihat Pemilikannya Mungkin Bisa Minta Bantuan Ke BPN Punya Siapa Lahan Ini Karena Nyata-nyata Ada Kegiatan Di Situ Ada Pipa Misalnya Seperti Itu Per Distribusi Kemudian Kalau Dari Pihak Pemilik Itu Gak Ada Kita Bisa Sampaikan Ke Pihak Yang Memanfaatkan Nyata-nyata Memanfaatkan Tanah Tersebut Jadi Mungkin Prosesnya Kita Pastikan Dulu Pak Pastikan Dulu Tanah Ini Punya Siapa Karena Tadi Kadang Gak Semua Penyewa Itu Mau Menanggung Pajaknya Walaupun Nyata-nyata Dia Mengambil Manfaat Dari Property Tersebut Jadi Saran Saya Untuk Ini Cari Tahu Dulu Pak Pastikan Itu Tanah Punya Siapa Dan Hubungi Pihak Yang Punya Tanah Tersebut Artinya Kalau Menurut Bapak Status Seperti Itu Bisa Ditetapkan Kalau Secara Betul Dengan Catatan Tidak Dipungut PBB Pusat Dengan Catatan Seperti Itu Kalau Di Pusat Tidak Ada Itu Bisa Jadi Lahannya P2 Di Pemda Menurut Saya Tapi Itu Tadi Daripada Nanti Kita Bikin Ketetapan Terus Tidak Dibayar Jadi Tunggakan Itu Jadi Dipastikan Dulu Biasanya Cari Pemilik Dulu Kalau Pemilik Tidak Mau Bayar Untuk Kasus Pasar Tadi Bapak Ibu Pemda Ngapain Bayar Seperti Itu Akhirnya Kita Limpahkan Manfaat Dari Situ Yaitu Para Penyiwa Di Pasar Analoginya Seperti Itu Pak Ini Kami Ada Pemutakiran Data Dari Lahan Kosong Menjadi Perumahan Terus Kita Mendatang Pihak Pihak Pengembang Kita Mintai Set Plan Set Plan Terus Sertifikat KTP Pemilik Sama Isi Sepop L Sepop Jadi Kita Tidak Turun Kelapangan Apakah Langkah Ini Dibenarkan Halo Pak Mohon Pak Agak Terputus Pak Tadi Yang Saya Tangkap Adalah Bapak Kelapangan Kemudian Meminta Sertifikat Ya Pak Ya Kita Minta Pihak Pengembang Sertifikat Set Plan Sama Fotokopi KTP Dan Sebagainya Terus Disisi Spop L Sepop Kita Tidak Turun Kelapangan Apakah Langkah Ini Dibenarkan Enggak Jadi Ngisi Spop Di kantor Ya Pak Kita Bantu Ngisi Spop Di kantor Jadi Tidak Turun Kelapangan Jadi Petanya Sudah Dikasih Sama Bihak 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 Jadi Selain Ada Pendataan Penilaian Selain Ada Pendataan Penilaian Halo Pak Ya Halo Itu Ibu yang lain Gimana Pak Bapak Ibu yang lain Halo Bapak Ibu yang lain Suara saya yang Gak jelas Atau Ya Jelas Bapak Pak Puji Kalau Pak Puji Jelas gak Halo Jelas Pak Arief Jelas Oke Mungkin di tempat saya yang agak Ini nih Oke Baik Pak Puji Saya tanggapi ya Pak Puji Saya tanggapi ya Pak Puji Jadi Kita Dari Pemda Dari Pemda Mungkin mohon maaf Bila nanti kurang Nanti diselah aja Pak Jadi kalau saya tanggap tadi Dari Pemda Bojonegoro Itu Melakukan Langkah Untuk apa Untuk Pendataan Tapi gak kelapangan Ya seperti itu ya Dengan cara apa Dengan cara menghubungi developer Kemudian dimintai booktip dan sebagainya Ada KTP dan sebagainya Mungkin KTP Pembeli ya Set plan KTP pembeli Kemudian dijadikan Apa Jadikan dasar untuk Apa namanya Penentuan NOB ya Kemudian nanti SPPT Proses seperti itu Tidak ada salahnya Pak Jadi Memang Bisa dimungkinkan Kita yang aktif Atau Orang lain yang aktif Boleh Jadi Nanti bisa kita lihat Disini Ada Aktif Ada pasif Jadi Kalau memang Kita Tidak perlu kelapangan Gak apa-apa Pak Kita gak perlu kelapangan Yang penting apa Kita Pastikan Tidak ada Masalah Disitu Dalam arti apa Jangan sampai ada Ada yang salah Salah alamat Atau salah Apa namanya Harusnya ini punya A jadi Kepunyam Kalau udah keluar SPPT-nya Seperti itu Asal itu bisa di Pastikan Alamatnya Lengkap Tidak mengapa Alamat Alamat Orangnya Alamat Perumahnya Kan sudah lengkap Ada bloknya Ada Alamat Ada nomernya Ada Blok berapa Betul Pak Silahkan Pak Kalau seperti itu Apalagi lagi PPKM ya Pak Kita paksain Kelapangan Kita masih Boleh Terima kasih Silahkan Pak Cipto Terima kasih Pak Menambahi teman dari Bojonegoro tadi Pak Kalau kami di Daerah kami Pak Untuk perumahan Pengutahiran perumahan Karena perumahan ini Proses Perubahan pemilikan Cepat Pak Jadi kami tidak Tidak meminta KTP masing-masing Pemilik Tapi kami Kodai perumahan itu Sesuai set plan itu Misalnya Nama rumahnya Misalnya Wenggabadi gitu Kami WA1 WA2 WA3 Jadi nanti Kalau ada perubahan Kita tidak Karena biasanya Kalau WP itu Ada perubahan Nama Yang lama Tidak mau membayar Yang baru Karena bukan Nama dia Juga tidak mau Bayar Sehingga Untuk perumahan Kursusnya Kami tidak Namai Sesuai dengan Nama pemiliknya Tapi kami Sesuai dengan Urutan Sesuai set plan Dari Pengembang perumahan Terima kasih Pak Cipto Terima kasih Mohon maaf sekali Bapak Ibu Kayaknya jaringan saya Kurang bagus nih Bapak Ibu Mohon maaf sekali Bapak Ibu Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu Terdengar Pak Terdengar Pak Oke Tapi ya Pak Pak Cipto Makasih Pak Cipto Rumah saya juga Masih seperti itu Pak Jadi Namanya Nggak Nama Nama saya Tapi Namanya Yaitu Blok sekian Nomor sekian Jadi Kayak Nggak ada Cuman Bahkan Ada Beberapa Teman Yang perumahannya Masih atas nama Developernya PTX PTY Seperti itu Sebenarnya Itu tidak ada yang salah Pak Yang penting terbayarkan Seperti itu Sebenarnya Jatuh ke tangan yang Benar Dalam arti Ke yang Bersangkutan Yang jadi Masalah kadang itu Kalau jatuhnya itu ke Pihak-pihak yang tidak bertahun jawab Seperti itu Karena apa Di masyarakat Walaupun Sudah jelas-jelas SPPT itu adalah Bukti Untuk Kepentingan pajak Tapi kadang itu dianggap Wah Kalau saya sudah punya SPPT Sudah seperti Punya sertifikat nih Sudah kuat Seperti itu Dan sebagainya Itu yang penting Harus dijaga Seperti itu Bapak-Ibu Maaf Pak Cipto Suara saya masih jelas Nggak Terdengar Jelas Pak Arief Jelas ya Pak Iin menyampaikan Silahkan Pak Terima kasih Pak Arief Mohon ditampilkan tadi Yang siklus Pak Oke Pak Sebentar Iya Pak ya Belum datang Pak Masih di jalan nih Kayaknya Masih di jalan Masih OTW Sudah Pak Ya silahkan Jadi Pak Kalau saya melihat Dari siklus pendataan penilaian ini Ini adalah siklus Yang dari Nol Pak Belum ada Belum bukan Pemutahkiran Jadi kalau Kalau kita melaksanakan Pemutahkiran data BWB Siklus ini akan Lebih rumit lagi Daripada siklus ini Sebagai contoh Misalnya Di pekerjaan kantor Kita nanti harus Memilah lagi Yang misalnya Ada double Nob Misalnya Sudah subjeknya Tidak ada Contoh kami ada Objeknya sudah tidak ada Tapi di Kami masih ada Nobnya Ini lebih rumit lagi Di pekerjaan kantornya Pak Dan di pekerjaan lapangan Ini juga tidak kalah rumit Pada saat Nanti kita akan Menanalisa blok Misalnya Bloknya ini Bisa jadi Di lapangan ini Sudah Tidak sesuai Sehingga kita ada Pemberan-pemberan blok Kadang-kadang juga Kita harus terpaksa Harus merubah Urutan blok Karena tidak sesuai dengan Kaida Misalnya gitu Jadi Apakah mungkin Pak Ini kita dibuatkan Siklus pendat Pemutasiran data khusus Pak Karena ini kan masih Pendataan yang masih Dari nol Masih Pak Demikian Pak Arief Terima kasih Mohon maaf Ya makasih Pak Cipto Wah ini Prakteknya Lebih susah Betul sekali Jadi memang ini Siklus Yang Apa namanya Sederhana Pak Ini prakteknya bisa Lebih Komunikasi lagi Contoh tadi Misalnya Pak Bahkan Seperti ini Pak Kadang ada anekdot Lebih mudah bikin baru Dibanding Rombak Seperti itu Udah acak-acakan Dan sebagainya Itu Seperti apa Jadi Saya komentari yang tadi Pak Terkait peta blok Misalnya Peta blok Kadang kan Begitu ada Kita kadeah Kaidahnya itu harus Diurut spiral Nomornya Seperti itu misalnya Ternyata Di tengah-tengahnya itu ada Entah itu dipecah Dibagi dua Dibagi tiga Dan sebagainya Banyak sekali Seperti itu Kalau boleh Usul Pak Tidak usah Diubah Total Pak Tapi apa Cukup Dilanjutkan saja Misalnya Ada objek 0.05 0.05 0.05 itu Ternyata dipecah Jadi tiga Kita jangan Maksain nanti 0.05 Abis 0.05 Sampingnya 0.06 Atau 0.07 Tidak usah Tapi apa Kita lihat Nomor terakhirnya Berapa Jadi Diurutkan lagi Tapi tidak perlu Merubah yang lain Cukup seperti itu Untuk yang tadi Terkait dengan Ada dobel Dan sebagainya Memang itu ada Pekerjaan lanjutan Pak Jadi disini Di pekerjaan kantor Ada Penghapusan Seperti itu Selain pemutahiran Kalau Bapak Ibu Perhatikan di Sepop Ada pendataan Data baru Yang paling atas Kalau tidak salah Di Sepopnya masing-masing Kalau tidak salah Ada tiga pilihan Sepop itu Untuk Data baru Pendataan data baru Pemutahiran Dan yang terakhir adalah Penghapusan Memang nanti Disini belum ter Ini Pak Pak Cipto Belum tergambar Secara jelas disini Nah itu prosesnya Memang di luar ini Tapi itu terjadi Pada saat Kita pendataan Untuk pemutahiran Jadi sekalian deh Sekalian Mumpung ada petugas datang Misalnya nih Petugas datang Sekalian Eh Pak mau dipecah Atau mau digabung Disitu Ada disini Memang Pak Di pekerjaan Lapangan itu Bakal tambah Yang penting apa Nanti Begitu ada Pemecahan Maka Spopnya juga Dibikin satu-satu Seperti itu Jadi untuk memudahkan Di pekerjaan kantor Memang betul sekali Pak Pekerjaannya itu Sangat-sangat jauh Dari kesannya Kalau ini kan simple Nanti lapangan Akan sangat jauh sekali Pekerjaannya Itu Pak Cipto Terima kasih Pak Inputnya Tapi kalau untuk Siklus yang detailnya Kebetulan saya belum Menyiapkan Seperti itu Terima kasih Pak Arief Sama-sama Pak Oke Bapak Ibu Bisa dilanjut sebentar lagi ya Pak Jadi Kalau kita bisa lihat Untuk melakukan pekerjaan ini Pekerjaan ini Kalau bisa dilihat Itu kayaknya Waktunya panjang ya Bapak Ibu Tadi belum Di lapangan ada Timbul masalah Minta digabung Minta dipisah Kemudian udah Gak ada objeknya Dan sebagainya Itu Sangat penyelitkan Sehingga Kita perlu Perencanaan Tadi penelitian Pendahuluan Kita harus tahu Luas wilayahnya dulu Bapak Ibu Luas wilayahnya Kira-kira Seperti apa Kemudian Perkiraan luas Tanah luas bangunan Seperti apa Kemudian yang sudah Total semua Kira-kira berapa Oh yang sudah berapa nih Ternyata Yang sudah itu Baru sekian persen Kita berarti Butuh Tenaga yang lebih besar lagi Kemudian jumlah OP yang sudah terdaftar Di wilayah tersebut Kayaknya penduduknya Banyak banget Kok yang terdaftar Cuman 50 Gak mungkin Kita sudah punya Apa namanya Gambaran Bahwa nanti Bakal terjadi Hal-hal yang tadi Disebutkan Pak Cito Kerjaannya bakal nambah Seperti itu Kemudian Jumlah Pau ketelapan tahun sebelumnya Perkiraan Harga terendah Dan tertinggi Harga bangunan Tadi Dan Peta Itu tahap-tahap Awal kita Ini buat apa sih Bapak Ibu Informasi ini Penting Karena apa Untuk merencanakan Rencana kerja Rencana kerjanya itu Kalau secara Umum Bapak Ibu bisa Improvisasi sendiri Secara umum Tentu saja ada Latar belakangnya Mau ngapain Alasan kita Melanggadakan pendataan Penilaian Di wilayah tersebut Urgensinya apa Oh mungkin bisa karena Wilayah ini Perkembangannya pesat Bisa jadi karena Data yang Apa namanya Ada Itu udah Lima tahun yang lalu Itu udah gak relevan Dan sebagainya Itu bisa Jadi latar belakang Kemudian Lokasi dan sasarannya Apa Kemudian gambaran umum Yang penting disini adalah Pelaksanaan pekerjaan Bapak Ibu Jadi Harus benar-benar Di Apa Perkirakan Nanti bakal Pekerjaannya seluas apa Seluas apa Jangan sampai nanti Kita lihat Kayaknya simpel nih Cuman Update data Ternyata kerjaannya Banyak sekali Seperti yang Jelaskan Pak Sipto tadi Harus Objeknya yang tadinya Cuman 50 Ternyata jadi 500 Berarti kan Satu Bidang Udah jadi 10 Misalnya Kemudian Jadis pekerjaannya Ngapain aja Pekerjaannya Dulu saya di Bogor Itu pekerjaannya itu Dari Ngukur Bapak Ibu Karena peta bloknya Itu belum ada Jadi benar-benar Saya ngukur Dari awal Kalau sudah ada peta blok Itu lebih ringan Jadi gak perlu ngukur Seperti itu Kemudian kita juga Harus siapkan Alternatif-alternatifnya Bapak Ibu Kalau misalnya ini gagal Harus plan B nya apa Plan C nya apa Dan sebagainya Kemudian ada Standar prestasi kerja Oh satu orang Itu minimal Bisa mendata Misalnya 50 objek Atau 20 objek Itu harus dijelaskan Pada saat Membuat rencana kerja Dan Setelah itu Jadwal Jadwal Tusunan Organisasi Siapa yang bertanggung jawab Di mana Staff nya siapa saja Dan biaya ini Yang paling Sering dilihat oleh kita Bapak Ibu Biaya Biaya nya berapa sih Biaya nya berapa sih Yang harus kita keluarkan Setuju gak nanti Seperti itu Dan sebagainya Biaya ini Hasil dari tadi Volumenya berapa Orangnya siapa aja Dan sebagainya Pekerjaannya apa Itu Ada standar-standarnya Seperti itu Dan itu ditetapkan oleh Bapak Ibu sendiri Biasanya kalau Misalnya Ketenaga pendata Satu SPOP Berapa Satu SPOP Sekarang berapa ya Bu Saya gak tau Ada Ini gak PersPOP nya Nominal tertentu Mungkin Bapak Ibu Bisa cerita nih Bagaimana cara Menyusun Perencanaan biaya Yang baik Biar nanti gak Nombok nih Seperti itu Mungkin Bapak Ibu Yang punya pengalaman Membuat rencana kerja Untuk pendataan penilaian Misalnya sudah pernah Melakukan Ijin Pak Arief Silahkan Ibu Ya Kalau di Kota Bogor Kita melaksanakan Kegiatan pemeliharaan Basis data Pak Itu rutin Hampir tiap tahun Karena Keterbatasan biaya Jadi kita tidak Laksanakan Sekaligus Tapi Pertahun Misalnya Per 6 kelurahan Atau 9 kelurahan Sampai dengan 9 kelurahan Biasanya nilai Untuk Biayanya itu Kita mengerahkan Dari Kelurahan Pak Kerjasama dengan Pihak-pihak kelurahan Dan nilainya itu Untuk 1 SPOP Atau LSPOP Itu sebesar 4 ribu rupiah Per SPOP LSPOP Seperti itu Pak Ya Sekitar 4 ribu Jadi nanti Dikalikan dengan Jumlah SPOP Yang masuk ke kita Baru Bisa dibayarkan Nah hanya Kendalanya Pada Pemeliharaan Basis data Kesulitan kita Adalah Dari pihak Kelurahan Itu kan harus Melengkapi dulu Pak Dengan sertifikat Dan Sertifikat Atau Bukti-bukti Alas haknya Nah ini yang Agak kesulitan Untuk Pihak Yang akan Melihara Biasa data ini Untuk petugasnya Itu agak sulit Pak Nah sehingga Kita pun untuk Menindaklanjuti Pada saat Akan di entry Ke Sismiopnya Agak Kurang 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 yakin Dengan adanya Misalnya ada perubahan Dari sisi Nama Dan lain-lain Pemilik Dan lain-lain Nah kemudian juga Hasil dari Basis data ini Terkadang ada Di tahun berikutnya Kan ketahuannya itu Biasanya di tahun berikutnya Apa ya Terus ketahuan Ternyata Yang dirubah itu Ya belum Belum berubah Misalnya dari sisi luasan Kemarin Kita sempat Basis data Ada Tanahnya hanya 100 meter Tapi bangunannya Dia salah ngisi Pak Harusnya 50 meter Tapi dia isi 500 meter Banyak banget NJOP Bangunannya Cukup tinggi Nah Malah menimbulkan Keberatan ya Di Di tahun berikutnya Seperti itu Karena yang Mungkin salah Pada saat Pengisian Entry data Di Proses Entry ke SISMIOP Yang salah Itu juga aneh Dari 100 meter Luas tanahnya Tapi bangunannya Sampai 500 Sementara itu rumah biasa Berarti kan kita pikir Harus Kalau 500 meter Berarti 5 tingkat ya Pak Maka lebih Nah ini yang Kemudian Ya Namanya Hasil pembelian Basis data ini Selalu ada Plus minusnya Si Pak Kalau yang bisa Kita Maksanakan Demikian Pak Sharing dari Kota Bogor Terima kasih Ibu Beri ke Kota Bogor Ini berkesan buat saya Kota Bogor Apa namanya Memang Kadang dengan Keterbatasan Sebenarnya kita Baik itu Dana Ataupun SDM Itu Apa namanya Gantian Tadi Gak bisa Semuanya Kemudian bertahap Dan memang Biar Biar Apa namanya Masif Kita mengerahkan Perangkat desa Memang Benar sekali Seperti itu Yang ada Sebenarnya seperti itu Cuman gini Kadang untuk Apa namanya Untuk menanggulangi Permasalahan yang timbul tadi Masalah entry Dan sebagainya Kita pastikan dulu Ada Petugas Dari kita Yang Melakukan Apa namanya Ngecek Ngecek Kita lihat Benar-benar Inputan dari Apa namanya Hasil dari SPOPnya itu Sebelum di entry Ada supervisernya Jadi Untuk Apa namanya Untuk Ya Seperti itu Untuk monitoringnya Ya Pak Jadi ada Supervisor nih Kamu PIC Untuk Kelurahan X Seperti itu Kita Kalau kayak Tadi misalnya nih Ada aneh-aneh Kalau masih dulu Ke Apa namanya Perangkat desanya Ini benar nih Isinya seperti ini Dan sebagainya Itu tugas Supervisor Dan itu juga Memang harus ada Dananya juga Untuk Proses Tadi Ibu Proses Supervisor kan Kebanyakan Petugas kami Di pendata Kan sekarang PNS Sudah tidak boleh Ada honor Ya Pak Ini juga Sementara Pekerjaan Kita juga Kalau untuk Pendata Terfokus untuk Proses pelayanan Juga Jadi Harus Bagi-bagi tugas Juga Antara Pemilihan basis data Dengan proses pelayanan Rutin Satu hari Satu hari Di kota Bogor Untuk berkas Masuk itu Hampir 50-70 berkas Pak Kalau tidak Lagi Pandemi Perkembangannya Tapi Tapi begitu kita Kecolongan sedikit Itu Nanti bakal Timbul Timbul Kerjaan Di tahun berikutnya Betul Jadi Memang Kadang kita harus Mengalah Kita Apa namanya Korbankan tahun ini Kita Apa namanya Sibuk Tapi tahun depan Agak Agak santai lah Gak terlalu banyak Yang minta perubahan Gak terlalu banyak Seperti itu Itu Apa namanya Apa namanya Realitas di lapangan Tuh gak semudah Apa yang kita rencanakan Seperti itu Betul Pak Betul Oke Sebelumnya Kayaknya ada chat nih Dari Pak Doli Kayaknya ini ada Saya cek dulu ya Mohon izin ya Bapak Ibu ya Prosedur update NGOP yang baik Nanti Nanti ada prosedurnya Bapak Nanti akan kita Lihat Kemudian Apakah boleh menggunakan Mengkopi NGOP Dipakai Mengkopi Mengkopi Ini sebenarnya Nanti Bapak Ibu Karena Nanti Ada Oh iya Ada Berapa jumlah penilai Yang ada di Tempat Bapak Ibu Penilai PBB Nanti kita akan Kesana sebenarnya Sebenarnya Untuk Untuk Melakukan penilaian Itu harus dilakukan oleh Penilai PBB Seperti itu Dan itu harus ditetapkan oleh Apa namanya Kepala daerah Jadi kalau hanya Mengkopi saja Tanpa ada analisis sendiri Itu Menurut saya Kurang Kurang bisa dipertahankan Menjawabkan Pak Karena bisa jadi Walaupun kita merasa Oh DJP itu lebih Jago-jago Tapi belum tentu Itu relevan dengan kita Seperti itu Kemudian Apakah daerah lain Sudah pernah Ada yang melakukan Validasi data Secara online Ini mungkin Pindah bantuan Bapak Ibu Yang sudah ada Saya belum bisa menjawab Kemudian Sanksi Sanksi Bila tidak bayar Ini sanksinya Apa Sanksinya adalah Ada sanksi Administrasi Administrasi Pak Ibu Saya gak tahu nih Di perda Rata atau enggak Tapi saya tahu Saya ada sanksi Administrasi Kalau dia gak bayar Jadi ada yang bilang Berapa ya Bapak Ibu ya Di tempat Pak Puji Berapa Puji 2% per bulan 2% per bulan Sama berarti Ada maksimalnya gak Pak Kenapa Ada maksimalnya Ada 2 tahun 24 bulan 2 tahun 24 bulan Oh iya Masih sama ya Pak Jadi Maksimal itu Sanksinya 48% Hampir 50% Jadi kalau 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 gak bayar 1 juta Jadi bakal siap-siap Keluar uang 1 juta Plus 480 ribu Seperti itu Itu sanksinya Itu sanksih Administrasi Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu Juga Bisa Melakukan Penagihan aktif Sanksinya adalah Jadi tagih Tagih pakai jurusita Karena nagih tanpa jurusita Itu gak boleh Nagih dengan jurusita Nanti ada surat Beritauan Ada surat paksa Bahkan nanti bisa disita Apakah di tempat Bapak Ibu Ada jurusitanya Untuk urusi Tagian-tagian Seperti ini Jadi kalau Di luaran itu Ada namanya Def kolektor Untuk pinjol Kan lagi rame Pinjol Pakai def kolektor Di Negara juga ada Ada namanya jurusita Saja Dengan cara-cara Yang sesuai dengan Undang-undang Seperti itu Begitu Pak Doli Respon saya Terhadap pertanyaan Bapak disini Kita Oh gak kerasa Tinggal 20 minit lagi ya Bapak Ibu ya Oke saya lanjutin dulu Jadi kita Untuk bentuk Basis data Itu ada Pendaftaran Pendataan Dan penilaian Pendaftaran ya tadi Tadinya gak ada Jadi ada Benar-benar daftar Kemudian Pendataan Menentukan Objek sama subjek Pendaftaran sama pendataan Habis sama Bidanya adalah Pendaftaran itu Dia belum ada sebelumnya Kalau pendataan bisa Belum ada Bisa ada Kemudian penilaian adalah Bagaimana Menentukan Nilai dari objek pajaknya Gak ada kaitannya Dengan subjeknya Kalau penilaian hanya Kita tutup mata deh Ini punya siapa Gak tahu Yang jelas Properti ini nilainya sekian Seperti itu Kemudian Tadi yang saya singgung Pembayaran bias data Itu bisa aktif Bisa pasif Kalau aktif Tadi yang Ditakan buri ke Satu tahun Itu sembilan kelurahan Misalnya seperti itu Itu aktif Tapi ada pasif juga Karena kepentingan Tertentu Banyak Wajib pajak yang datang Ke DPPKAD Pak Minta pecah Minta gabung Minta Karena salah Pengen dikoreksi Itu adalah Pembelian bias data Yang secara pasif Kalau ini jalan Pasifnya jalan Enak banget Sebenarnya Tanpa perlu kita Aktif Sudah Sudah banyak yang Terupdate Seperti itu Kemudian Sebentar Ini Ada suara belum saya hilangin Sebentar Bapak Ibu Sebentar Ini saya kelupaan tadi Tidak Mohon maaf Bapak Ibu Untuk penilaian itu ada dua Dari yang saya jelaskan Kalau objeknya standar Itu adalah Pakai masal aja deh Masal itu gimana sih Nanti Bapak Ibu Setelah diklat ini Saya yakin Bapak Ibu Sudah bisa melakukan penilaian Masal Dari Dari silabusnya Nanti juga Ada fasilitator Mendorong Bapak Ibu Untuk bisa melakukan Penilaian masal Individual itu Untuk objek yang non-standar Luas tanahnya Di atas 10 ribu Luas bangunan Di atas Seribu Jumlah halatannya Di atas 4 Dan objek khusus Itu Biasanya kalau Masih pakai Penilaian masal Itu nilainya Tidak relevan Biasanya Seperti itu Jadi Bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu Dengan Apa namanya Kondisi Objeknya Ini bisa pakai Masal atau individual Tapi kembali lagi Kalau individual kan Harus Ada orang yang jago Nilai nih Atau penilai PBB Ini gimana Kalau gak ada Yaudah masal semua Akhirnya seperti itu Jadi Bapak Ibu Nanti harapannya Setelah kembali dari sini Nanti lahirlah Penilai-penilai PBB Yang baru Di Apa namanya Di Pemda masing-masing Tinggal nunggu SK-nya saja Dari Pak Bupati Seperti itu ya Kemudian Produk outputnya apa Nanti bakal Ada peta Di satu keluaran Yang sudah Sesuai dengan Kenyataannya Jadi yang tadi Dipecah juga Sudah dipecah Dan sebagainya Peta blok juga Sama tadi ya Nomornya udah Bagus Gak ada objek yang terlewat Yang dobel-dobel Hilang Dan sebagainya Ada peta set NT Dari Penilaian kita Nanti akan terbut Peta set NT Dan DHR Seperti itu Oke Bapak Ibu Ada Sampai sebelum Kita diskusi lagi Saya ingin menyelesaikan lagi Satu Apa namanya Tadi Bu Ada yang bertanya Gimana nih Caranya Saya akan Sedikit Membahas Sebagai pengantar Untuk besok Konsep dasar Dan pendekatan penilaian Tapi Bapak Ibu Harus Ada orang ini dulu Jadi untuk bisa Menilai Terutama penilaian Apa namanya Individual Masal juga Seharusnya ada penilaiannya Ada Namanya Penilai PBB PBB P2 Kalau dulu Di tempat saya Pada saat Masih di Apa namanya KPP Itu penilainya adalah Fungsional Bu Bapak Ibu Pejawat fungsional Di DJB masih ada Pejabat fungsional penilai Di Bapak Ibu Nanti bisa didorong Seperti itu Jadi memang tugasnya Buat Menilai saja Menilai saja Tidak disibukkan Oleh pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya Administratif Dan sebagainya Penilai ini Saratnya adalah PNS Bapak Ibu PNS Di lingkungan Pemda Nanti bisa Didorong nih BKN Apa namanya Kalau di Pemda Namanya apa Bu BKN nya itu Namanya apa ya Saya malah Lupa BKD BKPSDM KPSDM Betul ya Ayo dong Recruitment Recruitment untuk apa Ada jabatan Penilai Itu penting Bapak Ibu Karena apa Untuk menilai Kalau gak ada penilai Nanti siapa yang Mau Bertahun jawab Dengan NGOP Update datanya Seperti apa Apalagi nanti Kalau sudah Dihadapkan Dengan apa Objek-objek Yang gak standar Itu seperti itu Belum tadi Ceritanya Pak Wawan Ngadepin Ada yang keberatan Gimana nih Seperti itu Kita harus ada Harus punya nih Penilai Saratnya PNS Dan ditunjuk Bapak Ibu Ditunjuk oleh Kepala Daerah Dalam ini Bupati Atau kalau Di DKI Itu Gubernur Nanti sekalian Begitu ditunjuk Dikasih tugas Punya tugas apa Wawan Ini apa Tahun jawabnya apa Seperti itu Kemudian Sebelum ditunjuk Sudah harus Ada kemampuan Bapak Ibu Kemampuan Melaksanakan Penilaian PDB-P2 Nah ini Harapannya nih Dengan Bapak Ibu Mengikuti Kegiatan ini Minimal yang ini Dulu nih Kemampuannya ada Kalau masalah Ditunjuk Jadi penilaian Enggaknya itu Urusan Rezeki ya Seperti apa Nantinya Tapi Bapak Ibu Walaupun belum ditunjuk Nanti minimal bisa Memberi warna Di Pemda Masing-masing Bahwa cara nilainya Seperti ini loh Yang benar Seperti itu Kemudian Tadi Objek yang Umum Itu bisa Diselesaikan Dengan Masal Tadi ya Kita Masukkan ke Apa Masukkan ke Sistem Masukkan ke DBKB Sudah Keluar nilainya Jadi kalau khusus Khusus itu ya Memang bangunannya khusus Gak bisa Dipakai dengan Metode umum Atau masal Nah ini Dengan adanya Semakin banyak Objek yang khusus Itu Benar-benar urzin Bapak Ibu Untuk Pengadaan apa Pengadaan penilai PBB Semakin banyak Semakin banyak Yang objek khususnya Ada hotel Lantai Sepuluh Misalnya seperti itu Itu kan Udah gak standar nih Sebenarnya Atau mungkin ada Bandara tadi Di Buleleng ya Temannya Ibu Usah Rati Suatu saat Bakal butuh penilai Seperti itu Kemudian Apa sih Kemampuan yang harus Dimiliki oleh penilai Benda saja Kalau menilai Gak asal-asalan Seperti itu ya Jadi ada Metode Atau saya Lebih condong Ke pendekatan Bapak Ibu Pendekatan itu Approach ya Bahasa Inggrisnya Approach itu adalah Pendekatan Untuk Namanya aja Pendekatan Jadi Untuk mendekati Nilai sebenarnya Jadi kita Suruh nilai Suruh menilai Property Kalau Sama persis Dengan nilainya Kayaknya susah Jadi kita ada Proyeksi nih Oh Kita perkiraan Nilainya sekian Karena apa Penilai itu Bukan ilmu Pasti Jadi masing-masing Punya Asumsi masing-masing Dan bisa jadi Tadi misalnya Penilai Penilai di Subang Ditandingkan dengan Penilainya Punyanya Apa Tadi Tol Cipali Bisa beda Karena Pertimbangannya Berbeda-beda Seperti itu Nah Untuk menyeragamkan itu Dibutuhkan ada Pendekatan Atau metode-metode Yang bisa dipertanggungjawabkan Metodenya Ada tiga Bapak Ibu Metodenya Data pasar Kemudian Biaya Kemudian Pendapatan Jadi Kalau Bapak Ibu Nanya Cara nilainya Gimana Caranya Pertama Kita data pasar dulu Ngemasai Caranya Bapak Ibu Sudah Melakukan Cari Data Transaksi Yang paling bagus Transaksi ya Bu Transaksi Dari properti Sejenis Kalau rumah Sama rumah Kalau hotel Sama hotel Pembensin Sama pembensin Kemudian Dan lain-lain Yang sejenis Transaksinya Kalau Nggak ada Transaksi Gimana Bapak Ibu Bisa pakai Harga penawaran Tapi dengan Penyesuaian Seperti itu Kemudian Itu adalah Data transaksi Atau harga Dari properti Pembanding kita Dari situ Kayaknya Data itu Kita sesuaikan Dengan kondisi Properti Yang kita nilai Seperti itu Bapak Ibu Jadi Untuk Pendekatan yang pertama Kita harus Ngumpulin data Properti Sebanyak-banyaknya Dan kita Lihat Yang paling mirip Dengan properti Yang kita nilai Kemudian Kita sesuaikan Begitu Bapak Ibu Untuk data pasar Teknisnya besok Teknisnya besok Kemudian Untuk biaya Biaya ini Biasanya Untuk Bangunan Jadi Berapa sih Untuk Bikin bangunan ini Kalau baru Seperti itu ya Bapak Ibu Sudah punya tools nih Caranya Pakai DBKB 2000 Itu adalah Salah satu contoh Metode biaya Bagaimana Bapak Ibu Menginput data Semen Satu sak Seberapa Kemudian Harga Eh sorry Apa namanya Harga besi Berapa Kemudian Ongkos Atau Apa Biaya untuk tenaga kerja Berapa Dan sebagainya Itu ada Di DPKB semua Dan nanti Yang keluar adalah apa Nilai baru Bapak Ibu Untuk bikin Properti ini sekarang Kondisi baru Itu Seperti itu Itu nilainya Apakah itu mencerminkan nilai kita Yang properti yang kita lihat Enggak Belum Karena properti yang kita nilai Biasanya sudah berumur Makanya di Di Spop itu ada ya Bapak Ibu ya Tahun Dibangun berapa Tujuannya itu Untuk menghitung penyusutan Belum lagi Apa lagi Tahun Renovasi Nah itu ya Ada lagi Itu Ini relevan untuk Pendekatan biaya Ini biasanya itu Dikembangkan untuk Properti Dalam hal ini adalah Bangunan Kalau tanahnya Pakai data pasar Itu ya Bapak Ibu ya Kemudian Pakai data pasar Sudah Dengan apa Tanah Bangunannya pakai biaya Kok masih gak relevan sih Kita bisa Masih bisa pakai Pendekatan lain Itu apa Pendapatan Bapak Ibu Ini gak ada kaitannya Dengan properti sebenarnya Tapi adalah Proyeksi pendapatan Dari properti tersebut Misalnya Untuk objek-objek komersial Bapak Ibu Melihat Ada hotel Mungkin di Bali Banyak ya Penginapan lah Penginapan misalnya Penginapan Kayaknya kalau pakai biaya Itu murah banget Misalnya Karena terbuat dari Bambu Atau kayu yang Biasa gitu Misalnya seperti itu Tidak permanen Itu kan kalau kita input Kalau kita input Ke Apa namanya DPKB Hasilnya bakal Kecil banget Gimana nih Ceritanya nih Sudah ini Harganya pakai Dollar Misalnya seperti itu Solusinya apa Bapak Ibu Solusinya adalah Pakai Metode pendapatan Bapak Ibu Lihat dalam Tahun kemarin Tahun kemarin Pendapatannya berapa Dari Penginapan tersebut Kemudian Kita lihat Kita pertimbangan Tingkat kekosongannya Berapa Kemudian Biaya-biaya berapa Yang harus dikeluarkan Kemudian Dikapitalisasi Jadi Nilai dari properti itu Adalah gambaran dari Proyeksi pendapatan Sekarang Sampai Kapanpun Sampai apa namanya Masa manfaatnya Bangunan tersebut Seperti itu Besok Bapak Ibu akan belajar ini Seperti itu Oke Kayaknya dari saya Udah cukup Bapak Ibu Waktu juga sudah Mendekati Akhir Injury time Terima kasih Bapak Ibu Sudah Berkontribusi Secara positif Saya banyak sekali Banyak dapat Insight Dari Bapak Ibu Pengalaman-pengalaman Mohon Nanti Kalau Bapak Ibu Merasa Ada yang perlu Didiskusikan dengan saya Bisa Bisa disini Tapi sebelum kita tutup Mungkin ada Satu dua pertanyaan Masih ada waktu Sekitar lima menit Bapak Ibu Kita bisa bergunakan Untuk diskusi Silahkan Ijin Bapak Silahkan Ibu Bisa kembali ke Slide itu Pak ya Pendekatan nilai Pendekatan nilai Pasar Ini untuk penilainya Properti yang sejenis Apakah bisa Dipakai Dalam beda Sona ya Pak ya Seandainya dalam Sona tersebut Tidak ada Perumahan nih Atau hotel Kita akan melakukan Penilaian Dalam Sona tersebut Tidak ada Apa Perumahan yang sama Atau bangunan yang sama Apa bisa Pake Sona yang lain Misalnya di daerah Sona lain itu Ada Perumahan yang sejenis Atau hotel yang sejenis Sepertinya Bisa dipergunakan Itu Bisa itu yang dipergunakan Sebagai pembanding Pak Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Jadi memang betul sekali Ibu Kadang kita sulit Untuk Mencari Data pembanding Yang benar-benar mirip Terus Kadang itu beda Kabupaten Sorry Kadang beda Beda desa Atau kelurahan Di luar sana Adanya Kemudian ada Di beda kesamatan juga Pernah saya mengalami Tapi nanti Akan ada Penyesuaian Bu Misalnya Jarak dari pusat kota Itu penentukan Misalnya Ibu Mau menilai Tanah Untuk Komersial Ternyata disitu Tanahnya dipake Buat Perumahan semua Seperti itu Bagaimana nih Padahal kan harusnya Kita cari Tanah komersial itu kan Harganya beda Dengan tanah Untuk Untuk Kunian Lebih Bagus Kita pake apa Cari data Yang komersial juga Tapi letaknya Gak disitu Nanti akan Di adjustment Bu Misalnya yang Objek yang kita nilai Itu 2 km Dari pusat kota Kita dapetnya 5 km Nanti akan Disesuaikan Boleh dipake Tapi ada penyesuaian Penyesuaian Seperti itu Begitu juga Tadi Apa namanya Propertinya itu Mungkin beda Terpaksa sekali Gak bisa Gak bisa Dapet Komersial Ya terpaksa Pake Yang buat Hunian Tapi ada Penyesuaian lagi Tadi ada Menarik sekali Tadi ada beberapa Kalau gak salah Siapa tadi ya Yang ibu Siapa Yang menyampaikan Kalau komersial itu Dua kalinya Kalau gak salah Seperti itu Pada saat kita Membahas Kuburan tadi Jadi memang Data itu Sebisa mungkin Yang sejenis Bu Tapi kalau gak ada Daripada gak ada Kita pake data yang ada Tapi kita sesuaikan Menyesuaikannya gimana Menyesuaikannya Dengan teknik tertentu Ada penyesuaian waktu Penyesuaian Data Ini jenis datanya apa Penawaran atau Apa namanya Transaksi Kemudian Bahkan Apa namanya Tingkat Ketinggian tanah Dari jalan Itu juga Ada penyesuaiannya Kadang itu ada Jalan Sama-sama di jalan yang sama Ada satu di bawah Satu meter di bawah jalan Ada satu meter di atas jalan Itu kira-kira tinggi Yang mana nilainya Bapak ibu Tinggi yang di atas Karena Gak mungkin Kena banjir Dan sebagainya Kalau di bawah Bisa kena banjir Dan sebagainya Seperti itu Jadi Sampai ke detail Seperti itu Bu penyesuaiannya Bagaimana nanti Caranya Pusingnya Jangan sedarang Pusingnya besok Pusingnya besok Di kelasnya Pak Nurbi Itu cara Menyesuaikannya Itu sangat-sangat Subjektif Di masing-masing Penilai Seperti itu Begitu kira-kira Bu Suharyati Ya Terima kasih Bapak Mohon izin nanti Untuk materinya Di share Pak Oke siap Nanti akan saya share Lewat Mbak Anissa ya Bu Terima kasih Bapak Sama-sama Ada lagi Bapak Ibu Sudah cukup Ya mungkin sudah capek juga Saya juga capek Bu Bapak Ibu apalagi Saya yang ngomong aja capek Apalagi Bapak Ibu yang Mendengarkan Karena mendengarkan itu Lebih susah Daripada Ngomong Seperti itu Saya merasakan Kalau saya jadi Jadi Peserta di kelas Lebih ngantuk Bu Daripada yang ngomong Seperti itu Oke Mbak Anissa Ada yang mau disampaikan Ke peserta Ke peserta Ya hadir Pak Sedikit mengingatkan saja Pak Mohon maaf sebelumnya Saya off cam ya Pak Karena Jaringan di sini juga Sedang Tidak stabil Sama ya Berarti tangsel nih Kayaknya nih Sepertinya Pak Jadi saya Kepental ke Ini Pak Dari Room Zoom juga Oke Silahkan Mbak Anissa Iya Pak Untuk Bapak Ibu Peserta Izin mengingatkan Jangan lupa Mengisi Biodata Bapak Ibu Nanti Kalau untuk Bapak dan Ibu Yang ada kesalahan Dalam pengisian Maaf Ada Kesalahan Dalam mengisi Biodata Nanti bisa langsung Disampaikan ke kami Pak Kesalahannya dimana Nanti kita bantu Untuk perbaiki Seperti itu Ya mungkin itu saja Pak Arief Terima kasih Oke makasih Pak Ini kita benar Selesai jam 15.10 ya Pak Iya betul Pak Oke Bapak Ibu Selamat istirahat Bu Bapak Ibu Saya harapkan Kita pernah ketemu Pernah kenal Ya kita selamanya kenal Dalam arti apa Kalau ada Sesuatu Hal yang bisa kita Diskusikan di kemudian hari Saya sangat welcome Sangat terbuka Untuk Bapak Ibu Menghubungi saya Jadi Sampaikan saja Kenalnya di Di club Ini angkatan berapa ya Multipemda Tanggal sekian Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Saya mohon maaf Bapak Ibu Bila Selama Menjadi Fasilitator Di sesi ini Hari ini Saya banyak kekurangan Terutama Tadi Jaringan internet saya Kurang bagus nih Mohon maaf sekali Sehingga Kurang nyaman Buat Bapak Ibu Mengikutinya Saya sekali lagi Mohon maaf Semoga kita bisa Ketemu lagi Di kesempatan yang Lebih baik Saya juga Tadi Misalnya ada Bapak Ibu Yang ingin follow up Untuk ada Ada apa namanya Ya Bapak Pak Febri Nanti akan Saya share Pak Untuk PPT-nya Saya akan Sampaikan ke Mbak Nisa Nanti bisa di Deliver ke Bapak Ibu Semua Seperti itu Kemudian Kalau ada Sesuatu hal Yang misalnya Nanti Butuh bantuan Terkait dengan Proses penilaian Dan sebagainya Kami dari Pekanstan Insya Allah Siap membantu Dalam ranah Anak akademis Bapak Ibu Kita disini Ada Jurusan sendiri Ada apa namanya Ada program Studi sendiri Jurusan penilai PBB Memang Tujuannya untuk Mencetak Lulusan D3 Yang mahir Di PBB Kalau Bapak Ibu Mau menyekolahkan Putra Putri terbaiknya Kestan PBB Silahkan hubungin Apa namanya P3M nih Untuk menyekolahkan Program Gede 1 Seperti apa Nanti kita bisa Bicarakan detailnya Seperti itu Bapak Ibu Selamat Beristirahat Kalau Ini kan Tidak selamat jalan Selamat beristirahat Karena Bapak Ibu Sudah di rumah Masih-masih Atau di kantor Mungkin Semoga Sehat selalu Semoga Apa yang kita Lakukan hari ini Bisa bermanfaat Buat kami Bapak Ibu sendiri Dan buat Kemajuan Bank Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Ari Terima kasih Pak Ari Sama-sama Bapak Ibu Mohon maaf Sekali lagi ya Bapak Ibu Ya Pak Ari Saya izin Terima kasih Silahkan Bapak Untuk Apsensi Pagi aja Apa pagi sore Pagi dan sore Bapak Nanti Saya share lagi Untuk Apsensorenya ya Pak ya Oke siap Baik Mbak Anissa Nanti juga minta tolong Ibu Nanti ada ini Ada penilaian Untuk Pak Ari Nanti untuk linknya Saya share juga di grup Nanti mohon diisi ya Bapak Ibu Baik Baik Bu Terima kasih Bapak Ibu Saya izin Ya izin mengakhiri room Assalamualaikum Selamat sore Assalamualaikum Selamat sehat selalu Bapak Ibu Sama-sama